Penasihat kampanye Presiden Donald Trump, David Bosie, dinyatakan positif COVID-19. Dia yang diutus untuk memimpin keungkatan hukum pasca pemilihan Presiden yang mengalahkan Donald Trump. David Bosie, seorang aktivis konservatif terkemuka yang memimpin kelompok advokasi Citizen United, dinyatakan positif COVID-19 pada minggu 8 November. Ia bergabung dengan kepala staf gedung putih Mark Meadows dan sekretaris perumahan Ben Carson sebagai korban wabah virus corona terbaru yang menyentuh gedung putih. Bosie dipilih untuk memimpin tim gugatan hukum atas kekalahan Trump pada pemilihan umum. Bosie termasuk di antara sekelompok loyalis Trump yang berada di Las Vegas minggu lalu, menantang penghitungan di Nevada yang merupakan perlengkapan di antara lingkaran dalam Trump. Dia bertemu dengan pendukung Trump di depan balai kota Phoenix sehari setelah pemilihan dan bersumpah bahwa negara akan pergi ke Trump. Dari Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.